Halo semuanya, kembali lagi di channel Drika dan hari ini kita akan bahas untuk update dari Captain Tsubasa Dream Team sekaligus bahas untuk kebocoran untuk besok Jumat yang akan ada Dream Festival tentu saja. Oke, untuk hari ini ada band terbaru yaitu Hiro si Gito Paint Transfer ya, ini sudah di HA tentu saja dan gila ini Gito yang tinggi habis di HA jadi bagus banget men ya, bagus banget dan ini benar-benar bait banget sih ya, dia ada ke paint transfer dan cuma 8 step doang, gila kan biasanya 10 step ya, nah si Gito ini udah bagus banget dikasihnya langsung cuma 8 step doang ya, jadi, wah buat para Sultan-Sultan sih pasti bakal gacha sih, terutama yang suka main tim Jepang ya, oke kita tambahkan untuk Chitonya ya, ini warna hijau, W-Y tentu saja dia ini, dan dia untuk tim skill-nya jadi super solid 20% skill type Jepangnya sih ya, ini jarang banget ya, main-main HA gak lama ya, dapat HA-nya tim skill-nya jadi 20%, paling mentok 17% ya, jadi ini terlalu bagus ya, terutama buat kalian yang belum punya tim skill-nya, tapi gue yakin dapat HA-nya semua sih ya, karena ini udah berdebar di mana-mana, lalu ada penalti area master sebanyak 20% ya, itu gigi lumayan tinggi sih, special skill-nya sih sama aja ya, ada sliding dash block yang memutuhi cuma 440, ada inverse rank-a sama pass rank-a Oke, Chitonya ini berapa ya totalnya, totalnya 34, ya sekitar 58.000 ya total statusnya, dengan defense-nya 24.000an ini, nah kita coba lihat untuk statusnya ya, kalau misalnya cuma 8.700an sih ini ya, bone-nya 2.5% dengan 2 atau lebih pemain skill type Jepang ya, gampang pake banget ini ya, gampang banget ini, ya tapi sayangnya cuma itu doang, gak lebih dari 3% ya, 2.5%, terus sekarang sih menurut gue kurang, itu aja sih, mirisnya cuma ada dua minusnya, tapi bone yang lain, lihat ya, dia punya insight master, 25% ya, ada recover, ada perisai juga, oh iya dia ada perisai 3% ya, itu, tapi ini sih gila banget sih ya, ini dia udah punya penalti area master, tambahkan insight master, di kolok kan nebaknya bener, hampir pasti ke blok lah itu ya, andai kata dia di penalti, ya di kotak penalti, bloknya 8.000, tambah 20%, berarti sekitar 10.000 ya, 10.000 lagi tambah, ini insight masternya 2% lagi ya, hampir 12.000 men, gila sih ini, jadi bagus banget emang sih jitonya ini ya, oke, di titik jitonya temen temen ya, eh kalau gue punya bener transfer FFTB ya, gue mungkin akan gak ceria ya, oke, ini untuk jitonya, bagus ya, bagus banget itu jitonya, cukup, cukup, menggoda banget ya, batnya bener-bener parah sih ini, kelap kelap ya, nah, untungnya udah ada bocoran kemarin di live-nya, di live-nya kelap ya, ini dia bocorannya, ada Matsuyama Dream Festival, temen-temen ya, akhirnya ya, kartu Matsuyama dapet HA juga, eh dapet HA dapet Dream Festival juga yang kedua, gue kira bakal Mitsugi loh ya, Mitsugi merah ya, ternyata tidak, Matsuyama dulu ya, waduh, ini ya, roman-romannya ntar SDF, apakah akan mengunjungi sugi ya, gue gak tau juga sih, ya ini untuk Hikaru Matsuyama, kita lihat untuk cocoran statusnya dulu ya, dari habis live-nya kelap kemarin, oke, ini untuk kartunya Hikaru Matsuyama ya, Fiercely Burning Flames of Passion, gila, ini sih keren banget ya, Hikaru Matsuyama, pertama, All Jepang Rising Sun, oke, ini dia, Jepang RS ya, dan ini sih gila, keren banget sih artnya ya, kalau kerennya tuh mirip-mirip Misaki, pertama kali gula tuh kayak, ini ngapain Misaki nongol lagi di Dream Festival gitu kan ya, ternyata salah ya, ternyata Matsuyama, warna merah, dan ya, untuk tim skillnya gak usah kita heraukan ya, tim skillnya, gue pasti biasa aja tim skillnya, kita lihat ke pasifnya, nah, pasifnya dia ada attack at the scene of fire, ini kayak, eee, skill nanti Schneider ya, gimana kalau stamina kalian berkurang, eee, momentum atau skill force kalian tuh akan bertambah gitu, jadi kalau udah makin kecil banget tentu aja momentum force kalian, skill kalian tuh akan bertambah maksimal sampai 20%, ya, oke, dia bisa dua posisi, ya, jarang-jarang nih ya, kita punya Matsuyama bisa dua posisi, dia bisa AM, bisa DM, attack-nya 26.800, defense-nya 20.000, fisika-nya 23.000, total ya, total ini gila sih, 70.000 loh, totalnya ya, memang, Dream Festival sekarang udah bener-bener gak ngotak-ngotak ya statusnya ya, eee, attack-nya jarang-jarang juga sih Matsuyama punya attack yang bagus kayak gini ya, 26.000, eee, kayaknya tentu skill dulu ya, ada yang baru, ada Assault Eagle Pass, momentumnya 455, bagus banget ya, ada Full Power Eagle Shot ya, momentumnya sayangnya cuma 455, cuma ini bisa ditembak dari jarak jauh tanpa mengurangi momentum, gitu aja sih, mungkin yang pasnya Matsuyama ini juga sama ya, bisa nge-pass jarak jauh tanpa harus mengurangi momentum, ada Eagle Intercept ya, ini tinggal kalian colok dribble atau ya, hmm, tackle ya, mungkin tackle, kalau dilihat dari skill-nya ya, kemungkinan attack-nya itu lebih condong ke arah pass dan shot ya, semoga seperti itu, Iker Matsuyama tuh kayaknya gak punya 3.000 yang bagus juga sih, ya, jadi kau bisa mau bantu, kalian colok bantu aja nih ya, eee, ya, tapi harapan gua sih, semoga statusnya gak mengecewakan, gak dibagi rata ya, kalau dibagi rata sih sekitar 100,000 ya, sekitar 9.000, semoga gak kayak gitu, semoga ada yang lebih bagus ya, shot-nya kah atau pass-nya sah, ya, ada yang 10.000 ke atas lah, minimal ya, kalau mau ini masih menjadi bagus ya, di versi yang gua yakin bloknya masih kecil, ya, ya, 4.000, 5.000, 6.000 lah, sisanya bagus, mesti tackle bagus dia, tackle dan intercept masih bagus, fisikalnya juga gak sulit tanya ini, walaupun dibuat rata, hmm, ya sekitar 7.000an lah, ya, tetap bagus hitungannya, harapan gua gitu ya, harapan gua, memang kita gak tau ntar bagaimana, kelap, ngasih statusnya kayak gimana ya, harusnya sih yang bisa membuat kita tergoda ya, karena bentar lagi anniversary ya, masih begitu ya, udah ketahuan intrik-intriknya kelap, lalu untuk ha-nya ya, bone-nya total 3%, ya, 3 toughness Japanese player, ya, jepang merah, dan satu lagi, 3 atau lebih pemain racing sun, ini sih gampang banget sih, gua rasa ya, 3-3 gini sih gampang, 3%, lalu dia juga punya perisai 5%, yang kemana kita butuh sekali perisai ini, karena jaman sekarang udah banyak banget tim-tim debuff ya, jadi kalau kalian gak punya perisai, hancur sudah tim kalian ya, ketemu tim debuff, ada full power gauge up, dan ada tenacity, oke, ini tenacity digabung dengan attack at the scene of fire, ini cocok banget ya, jadi ini udah komplit, paket komplit nih, jadi minimal dia bisa bertahan sampai 2 babak ya, gua yakin juga stamina-nya bagus, cimatsu yama ini, bang, bagus apa enggak ya karmatsu yama-nya, kalau dari status dan ha-nya, bagus ya, ini bagus banget ya, dia punya bone 3%, perisai 5% ya, ada tenacity digabung dengan attack at the scene of fire, ini sih udah bagus banget ya, jadi buat temen-temen semua yang tim-nya tim jepang ya, gua rasa wajib gacha sih, apalagi jepang merah ya, coba aja gacha temen-temen ya, siapa tau dapet ya kan, oke, kita lanjut lagi ke minera sekarang yuk, bang lu gacha apa enggak, ah, ya kita lihat ntar set player-nya ya, kita lihat ntar yang dilate up siapa aja, kalau ada cheat basa ya, gua bakal mungkin akan gacha, cuman kayaknya hampir tidak mungkin cheat basa akan muncul sebelumnya set player-nya, gua rasa akan muncul antap di SD-nya, oke ini kita bahas untuk cheat-nya dulu yuk, cheat-nya, ini 8 step ya tuh, gila tuh, sekarang udah mulai 8 step untuk bad transfer ya, bener-bener menggoda soalnya nih, layarnya bagus, cuma 8 step pekan lagi ya, oke ini untuk cheat-nya, oke bener kan blocknya 8700, jadi kalau kalian cheat-nya penalti, ini kalian bener nebaknya ya bisa sampai 12.000 blocknya, sebelum lagi powernya 6.000, ah iya 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 iya, power cuma 6400 ya, saya cuma itu doang sih, let's kill, tapi bisa dibantu dengan bintang TR master dan insight master sih, yang bikin bagus sebenarnya ini, nilTR master sama bisa masternya, maybe cover juga ada bisa juga, bagus sih, itunya ya, oke teman-teman, jadi menginggit aja untuk infonya, ya untuk banner hari ini, yaitu Hiroshido, dan banner besok Jumat di festival ya, ada di festival maksimal buat teman-teman semua yang mau gaca ya, persiapan saja di ebay kalian ya, tahan-tahan dulu nggak gaca-gaca di sini, karena kalau dibandingkan sih, nggak akan worth it sih ya, gitu, ini yang worth cuman ini doang nih, randung ganya ya, kalau kalau mau gaca ya di sini ya silahkan saya randung ganya, cuman ada trapnya ada si header sama si margusnya ya, oke, semoga beruntung yang buat mau gaca di sini, di cipo ya, apa yang mau maafkan sama db, semoga beruntung, bisa gaca okey ya besok antar hari Jumat di jimba simpa masyama, oke, sampai jumpa di next video, and bye-bye.